Selamat malam Oma dan Opa PKLU GPIB se-Indonesia Kita jumpa lagi dalam acara program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama Perkenalkan saya Tineke Lumangkun dari GPIB Jemaat Siloam di Pontianak Janganlah Tuhan engkau menghubungku dalam murkamu yang namarlah suruh Janganlah Tuhan engkau menghajarku dalam kemana senang haramu Doa Maha besar Allah Bapak di sorga Bapak yang kami sembah dalam nama Anak Yesus Kristus Pada malam hari ini Kami anggota PKLU secara bersama-sama Akan membaca dan merenungkan firmanmu Kosongkan semua suara-suara dalam hati kami Agar suaramu saja yang kami dengar melalui firman yang kami baca dan renungkan ini Bersabdala Bapak Karena kami anakmu siap untuk mendengarkannya Amin Firman kita yang akan kita baca pada malam hari ini Diambil dari Sefania Pasal 2 Ayat 10 sampai dengan 15 Yang demikian bunyinya Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kencokakan mereka Sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam Tuhan akan mendasihatkan mereka Sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi Dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir Masing-masing dari tempatnya Kamu pun hai orang Ethiopia Akan mati tertekam oleh pedangku Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara Akan membinasakan asyur Dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi Kering seperti padang gurun Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang Yakni segala macam binatang hutan Baik burung undan maupun burung bangau Akan bermalam di hulu tiangnya Burung pongga akan berbunyi di tingkap Burung gagak di ambang pintu Pemapan dari kayu aras telah tersingkap Itulah kota yang beria-ria Yang penduduknya begitu tentram Dan yang berkata dalam hatinya Hanya ada aku dan tidak ada yang lain Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus Tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar Setiap orang yang lewat daripadanya Akan bersuit dan mengayunkan tangannya Oma dan Opa yang kasih dalam Yesus Kristus Perikop bacaan kita pada malam hari ini Berjudul Penghukuman Allah Dengan Nats Poko Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara Akan meminasakan Asyur Dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi Kering seperti padang gurun Dalam ayat yang ke-13 Ada ungkapan yang mengatakan bahwa Apa yang ditabur Itu juga yang dituai Kebanyakan orang mengartikannya demikian Jika seseorang menabur kebaikan Maka ia akan menuai kebaikan Jika keburukan yang ditabur Maka ia akan menuai keburukan Dan semua itu akan terjadi pada waktunya Ungkapan ini jika dikaitkan dengan bacaan malam ini Sebagaimana nubuat Nabi Sefania Atas bangsa-bangsa Tidaklah jauh berbeda Perbuatan mereka Yang mencela bangsa Israel Membuat Allah murka Kemurkaan Allah Membuat mereka menuai apa yang dilakukan Dengan menerima penghukuman Allah Allah tidak hanya menghukum Moab dan Bani Amun Melainkan juga Ethiopia Asyur dan Niniwe Kota-kota ini akan menerima penghukuman Allah Dikatakan dalam bacaan saat ini Bahwa kota-kota ini akan menjadi tempat yang sunyi sepi Kering seperti padang gurun Serta menjadi tempat pembaringan Bagi binatang-binatang liar Kota yang tadinya begitu semarat Dengan tembok-tembok yang tinggi Menjadi kota yang hancur Bagaikan puing-puing reruntuhan Semua ini dilakukan Allah untuk menunjukkan keperkasaannya Sehingga seluruh bangsa akan sujud menyembah Dan mengakui kedahsyatannya Penghukuman Allah menyadarkan kita Untuk senantiasa melakukan yang baik dan benar Melalui penghukumannya Allah mendidik umatnya untuk percaya Dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa Yang membawa kita pada kebinasaan Sebab barang siapa yang setia dan taat sampai akhir Akan menerima mahkota kehidupan yang kekal Oleh sebab itu Sebagai pemimpin atas diri sendiri Maka mulailah berlaku baik Sehingga membawa dampak yang baik bagi sesama Di lain pihak Kita belajar untuk percaya dengan sungguh kepada Allah Tidak mudah dipengaruhi Dan tidak menduakan Allah dalam hidup ini Sebab cepat atau lambat Kita akan menuai apa yang kita lakukan Dalam kehidupan ini Datang ya Tuhan dan lembutkan aku Beramalan aku harus menunggu Selamatkan aku terhadap lawanku Oleh lima kasih setiamu Kita berdoa Terima kasih Allah Bapak di sorga Untuk sapaan firmanmu pada malam hari ini Mengenai penghukuman Allah Terima kasih Bapak kami sudah diingatkan kembali Begitu dasyatnya penghukuman engkau terhadap umat yang berdosa Oleh karenanya ya Bapak di sorga Jadikanlah kami alat dalam tanganmu Dan ajarkanlah kami untuk tidak meragukan kuasamu Ya Allah Bapak di sorga Pada saat ini juga kami berdoa untuk Semua pihak yang terlibat di dalam program ini Kerja yang engkau memberkati mereka Dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka Kami bersyukur dan terima kasih Jika Dewan PKLU telah membuat program ini Sehingga kami dapat mengenal satu dengan yang lainnya Walaupun secara online Bapak di sorga Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami Biarlah kami juga dapat beristirahat malam Dengan baik Agar kami dapat tidur dengan nyanyak Dan bangun esok dengan kekuatan baru dan hariam baru Inilah doa kami Bapak di sorga Yang penuh dengan kekurangan Dan ampunkan kami untuk segala dosa dan kesalahan kami Agar doa kami layak dihadapanmu Dalam nama anak Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapak di sorga Amin Selamat malam Oma dan Opa Terima kasih Terima kasih